Ya ini kalau biasanya kita kan lewatnya kan tol Baliklopan Samarinda, kemudian memutar masuk ke Spaku, kemudian masuk ke Nusantara. Nah itu butuh waktu 2 jam 15 menit kira-kira. Sekarang dibangun tol ini langsung dari Baliklopan menuju ke Nusantara. Itu hanya memakan waktu kira-kira 50 menit, jaraknya 57 kilo, sehingga ini akan mempercepat mobilitas orang dan barang nantinya ke Nusantara. Ini progresnya sudah hampir 55 persen. Diharapkan nanti di bulan Juni 2024 sudah bisa dipakai. Sudah-sudah-sudah tetap sudah. Jadi apa semuanya udah ngumpet. Hanya memang kanan kirinya ini memang ingin kita buat sehijau mungkin. Sehingga mulai ditanami pohon-pohon endemik Kalimantan. Dan kita harapkan nanti kanan kiri jalan tol ini semuanya green, hijau. Dan kita sudah siapkan 60 ribu pohon untuk jalan tol ini saja. Oh enggak, bukan dari Nursery Mentawir, enggak. Itu dari stok yang ada dan sudah ada di sini. Sudah... Kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Yang pertama beliau ini kan buah kasat, kemudian menjadi kasat. Tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis, semuanya memenuhi semuanya. Ya belum satu-satu. Ini kan memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu, baru setelah ada persetujuan baru kita berpikir kasat yang baru. Dan ini apa? Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netra. ASN semua harus netra, TNI semua harus netra, Polri semua harus netra. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten, dan kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ya, itu semuanya urusan di pemerintah daerah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.